Sejak Hoyoverse mengumumkan IP terbaru mereka yang bernama Xenazone Zero, gue ngerasa penasaran dan gue memutuskan untuk menunggu bagaimana perjalanan IP baru ini ke depannya. Gue amati game ini mulai dari CPT yang pertama kali sampai dengan game ini rilis. Sepertinya game ini akan memiliki masa depan yang cerah seperti halnya kedua kakaknya, yaitu Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Meskipun seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Xenazone Zero masih dihujat sana-sini dan dicap sebagai produk gagal Hoyoverse. Gue masih optimis bahwa game ini masih bisa lebih baik ke depannya. Nasib dari Xenazone Zero ada di tangan Hoyoverse. Apakah Hoyoverse niat dan serius atau tidak sama sekali. Oke, jadi itu dia sedikit intermezu sebelum memasuki topik konten yang sebenarnya, yaitu gue akan menyebutkan alasan-alasan mengapa gue suka dan gue betah sama Xenazone Zero. Oke, langsung aja gue bahas biar gak kelamaan. Dari detik pertama gue main Xenazone Zero, gue langsung jatuh cinta. Kenapa gue jatuh cinta? Karena game ini mulus dan smooth banget di PC gue yang speknya gak terlalu high-end. Untuk spek PC, bisa kalian lihat di sini. Intinya, dengan spek PC gue yang seperti ini, bisa memainkan Xenazone Zero dengan lancar dan gak ada kendala sama sekali. Bahkan dalam kondisi battle yang full effect di mana-mana, gamenya masih bisa jalan dengan smooth walaupun ada sedikit lag. Beda banget kondisinya sama Woodering Wave yang sampah banget optimalisasinya. Gue tau kalau kedua game ini beda engine. Xenazone Zero pake Unity, sedangkan Woodering Wave pake Unreal Engine. Pasti lebih berat Unreal Engine karena grafisnya yang lebih realistis dan lebih detail. Tapi di sini dalam hal gameplay, first impression itu penting buat game baru. Kalau dari awal gamenya punya optimalisasi yang bagus, otomatis first impression dari para player pun juga ikut positif. Optimalisasi game juga berpengaruh terhadap masa depan game itu sendiri. Meskipun pihak Kuro Games sudah memberikan bansos yang sangat banyak, kalau gamenya gak nyaman buat dimainin karena gak ada usaha untuk mengoptimalisasi gamenya, ya percuma dong. Kalau Xenazone Zero misalnya mengalami kasus yang serupa seperti Woodering Wave, Hoyoverse pun mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Jadi bisa dibilang untuk saat ini game-game Hoyoverse jauh lebih bagus dalam hal optimalisasi game dibandingkan dengan Kuro Games. Kalau yang ini kembali lagi ke masalah selera dan preferensi. Setiap orang punya selera yang berbeda-beda dan gak bisa dipukul rata. Buat kalian yang sudah main game seperti Sekiro atau Elden Ring, pasti menganggap game ini terlalu easy dan bisa kalian mainkan game ini sambil merem. Karena jika dibandingkan dengan kedua game tadi, Xenazone Zero ini gak ada apa-apanya cuy. Buat gue, game ini adalah game hack and slash pertama gue. Dan gue baru pertama kali tahu mekanik-mekanik seperti parry, perfect dodge, dan counter attack. Jadinya gue tetap tertarik karena mekanik-mekanik tadi yang memunculkan motivasi untuk terus belajar dan terus improve gameplay gue. Agar bisa menguasai mekanik-mekanik tadi dengan sempurna. Intinya gameplay dari game ini adalah sesuatu yang baru buat gue. Dan gue tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mekanik-mekanik yang ada di game ini. Kalau yang ini mah gak usah ditanya lagi ya. Hoyoverse dari dulu sampai sekarang gak pernah gagal buat bikin gue tercengang dengan keindahan grafis yang dihadirkan. Mulai dari cutscene dan vibes dunianya yang selalu wow di mata gue, sampai dengan hal-hal kecil yang juga diperhatikan oleh Hoyoverse. Gue juga menemukan banyak sekali kritik terkait dengan masalah grafis ini. Ada yang bilang Zenless Zone Zero ini kartunis, ada yang bilang kalau Zenless Zone Zero ini grafiknya gak sebagus pendahulunya, dan beberapa kritikan lain yang menjelek-njelekkan keindahan grafis yang diberikan oleh Hoyoverse kepada para playernya. Menurut gue, Zenless Zone Zero adalah salah satu mahakarya Hoyoverse yang memiliki kualitas grafis yang bagus dan bukan kaleng-kaleng. Hoyoverse juga menerapkan nuansa komik dalam ceritanya yang dibuat dengan niat dan gak asal-asalan. Style komik ini menurut gue sangat mendukung dalam penyampaian pesan di story-nya yang seru dan penuh dengan aksi. Jika kalian memainkan game ini dengan menggunakan grafis tertingginya, maka kalian akan bisa menikmati sebuah kenikmatan yang hakiki, di mana grafis yang memanjakan mata dipadukan dengan gameplay yang smooth, fast-paced, dan penuh dengan efek yang sangat meriah. Good job buat Hoyoverse karena telah membuat sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Semoga game ini masih bisa lebih baik lagi dan bisa dimainkan oleh lebih banyak kalangan. Karena gamenya memang seindah itu grafisnya. Salah satu hal yang bikin gue betah sama game ini adalah alur ceritanya yang cukup santai dan mudah untuk dipahami. Setelah gue menikmati cerita Honkai Starryl dan Genshin Impact yang menurut gue cukup berat, akhirnya gue kembali bisa bersantai dengan menikmati cerita keseharian Wise dan Bell sebagai pemilik toko random play. Kedua bersaudara ini juga memiliki julukan sebagai proxy, karena kemampuan mereka yang ahli dalam bidang programming. Kemampuan ini juga mampu menolong orang banyak, karena tidak semua orang bisa menembus hollow dan memiliki kemampuan programming seperti mereka. Selain itu yang membuat menarik dari cerita Zen LeZone Zero ini adalah interaksi antara Wise dan Bell yang bikin gue senyum-senyum sendiri. Banyak interaksi yang terasa walsom dari kakak beradik ini. Wise adalah seorang kakak yang sangat bijaksana dan sangat menyayangi adiknya, seperti namanya. Sedangkan Bell adalah seorang adik yang selalu bersemangat dan selalu antusias dalam mengerjakan apapun. Menurut gue sifat mereka berdua ini merupakan perpaduan yang sempurna. Selain interaksi dari kedua MC kita, interaksi dengan karakter lain juga menambah kesempurnaan dalam pembangunan alur cerita Zen LeZone Zero. Oh iya, gue hampir lupa buat para translator bahasa Indonesia di game Zen LeZone Zero ini, gue mengucapkan terima kasih banyak karena berkat kalian game ini bisa sangat nyaman dinikmati oleh player-player yang ada di Indonesia. Kalimat-kalimat yang ada dalam dialognya terkesan santai dan kadang-kadang ada juga yang bikin gue ngakak. Pokoknya good job lah buat translator bahasa Indonesia-nya ini. Keren, abis, dan keren banget. Buat game sebelah yang gak ada bahasa Indonesia-nya, pasti gak akan merasakan pengalaman seperti ini. Oke sekian dulu konten kali ini, gue Ayraza pamit dan sampai jumpa di konten berikutnya.